Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel youtube Nancy Yulia, IRT Berdaya, keluarga bahagia Hari ini aku membuat lapis tenun dan aku akan share ke kalian cara membagi adonan dan takaran untuk setiap lapisannya Ini adalah hasil rekuk dari salah satu kue lapis yang viral di youtube dan sekarang viral lagi di tiktok Nanti aku akan mention channelnya di bagian deskripsi ya Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya Pertama kita akan alan dulu yuk ke kue lapis tenun Lapis tenun ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bingkai atas, motif dan bingkai bawah Kita mulai dari takaran bingkai bagian bawah terlebih dahulu Ini ada 360 ml adonan ungu dan 180 ml adonan putih Untuk takaran adonan bingkai bagian atas pun sama Ungu sebanyak 360 ml dan putih sebanyak 180 ml Kemudian untuk takaran lapisan pembatas sebanyak 10 lapisan x 130 ml jadi 1300 ml Motif warna hijau sebanyak 150 ml, motif biru 150 ml dan motif pink hanya 75 ml Dan susunan warna kalau diurutkan dari bawah kira-kira begini ya teman-teman Kalian bisa screenshot bagian video yang ini agar kalian tidak bingung atau kalian bisa catat di buku masing-masing ya Sebelum membuat ke lapis tenun ini juga aku pelajari terlebih dahulu teman-teman Kira-kira catatannya seperti ini Untuk bahan-bahannya disini ada santan setengah encer sebanyak 2400 ml yang sudah dimasak Dan kita dinginkan terlebih dahulu Setelah itu kita baru bisa memakainya Kemudian masukkan ke dalam wadah 500 gr tepung terigu dan 500 gr tepung tapioca atau tepung aci Serta gula pasir sebanyak 500 gr Kemudian semua bahan kering ini diaduk sampai tercampur rata Setelah itu tambahkan santan secara bertahap sedikit demi sedikit Aku nambahinya sebanyak 3 kali Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata dan adonan menjadi halus dan licin Bila sudah halus dan licin Kemudian kita tambahkan sisa santannya Aduk sampai benar-benar tercampur rata Tidak ada endapan di dasar baskom Tidak ada tepung yang menggumpal dan tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian saring adonan Untuk memastikan tidak ada endapan Tidak ada tepung yang bergerindil dan tidak ada tepung yang menggumpal Jadi kalau memakai tepung terigu ini rawan sekali penggumpalan tepung ya teman-teman Kemudian bila ditimbang untuk 100 ml adonan Ini beratnya kira-kira sebanyak 110 ml Kita pisahkan adonan untuk bingkai atas dan bingkai bawah ya teman-teman Kita akan bikin yang warna ungunya terlebih dahulu Ini sebanyak 750-800 ml Kemudian ambil lagi adonan kira-kira 360 ml sampai 400 ml Jadi kita ambilnya jangan ngepres banget ya teman-teman Jangan pas-pasan kita ambil sedikit lebih banyak Karena adonan ini kan dia pekat Dan bisa juga nanti sisa-sisa adonan ada yang menempel dan mengendap Jadi kalau ambilnya pas-pasan nanti dia bisa kurang ya teman-teman Sewaktu kita menuangnya Oke kita sudah dapatkan adonan yang berwarna ungu Dan adonan yang berwarna putih untuk bingkai atas dan bingkai bawah Untuk yang warna ungu akan kita bagi menjadi 4 bagian sama rata Ini untuk masing-masing satu bagian kira-kira 180 ml sampai 200 ml Untuk adonan yang berwarna putih kita bagi menjadi 2 bagian sama rata Masing-masing sebanyak 180 ml sampai 200 ml Selanjutnya kita ambil adonan sebanyak 150 ml Masukkan di dalam mangkok Kita ambil lagi sebanyak 150 ml Dan yang terakhir kita ambil sebanyak 75 ml Kemudian tambahkan warna Untuk mangkok pertama ini kita akan membuat warna hijau olive Ini perpaduan antara warna hijau muda dan sedikit warna orange Dan untuk mangkok yang kedua Kita membuat adonan yang berwarna biru Sedangkan mangkok yang ketiga kita membuat adonan yang berwarna pink Kemudian tambahkan tepung tapioca atau tepung aji Aduk sampai tercampur rata Ini agar supaya nanti sewaktu kita menuang adonan dan membuat motif Ini motifnya tidak meleber Kemudian tuang ke dalam wadah kecap atau wadah saus seperti ini Dan untuk sisanya ini akan kita gunakan sebagai adonan pembatas ya teman-teman Tapi kita akan takar terlebih dahulu ini berapa banyak Setelah aku takar sisanya ini sebanyak 1600 ml ya teman-teman Jadi ini cukup untuk adonan pembatas Kemudian tambahkan bubuk pewarna putih secukupnya Bila tidak ada ini bisa di skip Tapi alangkah baiknya jika kalian menggunakan bubuk pemutih ya teman-teman Karena nanti lapisan-lapisannya dia akan lebih kentara Nah kira-kira seperti ini teman-teman Susunan warna dan takarannya teman-teman ini Tolong dicatat ya dan perhatikan baik-baik Mulai dari sebelah kiri adalah adonan bingkai bagian bawah Sebelahnya lagi bingkai bagian atas Sebelahnya lagi adonan motif Dan sebelahnya lagi yang paling kanan adalah adonan untuk lapisan pembatas Dan yang tidak kalah penting adalah kalian harus menggunakan loyang ukuran 22 x 22 cm ya teman-teman Karena ini paling pas Dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil untuk kue lapis tenun seperti ini Tapi aku tidak akan jelaskan secara detail cara membuat lapisan-lapisannya ya Kalian bisa langsung cek di channel Youtubenya Bex Kitchen Nanti aku akan sertakan videonya di akhir video Dan aku akan kasih link videonya di bagian deskripsi Untuk membuat kue lapis ini memang benar-benar diperlukan tekad dan niat yang sangat kuat ya teman-teman Dan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengukus setiap lapisan-lapisannya Tapi insya Allah hasilnya ini sangat luar biasa dan memuaskan Jadi tidak heran ya lapis ini harganya juga sangat mahal Semoga bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel Youtube Nensi Yulia IRT Berdaya Keluarga Bahagia Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton